Intro Sementara itu pemirsa Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina menyampaikan pembangunan jangka panjang kota ini memang harus bersinergi dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi maupun pusat tidak terlepas untuk mendukung IKN di provinsi tetangga Kalimantan Timur Wali Kota Banjarmasin Haji Ibn Sina menambahkan pembangunan jangka panjang kota ini memang harus bersinergi dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi maupun pusat yang mana menurutnya hal tersebut tidak terlepas untuk mendukung IKN di provinsi tetangga Kalimantan Timur karena secara nasional provinsi Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin didesain sebagai kota sungai penyangga logistik nasional karena kota Banjarmasin sebagai kota jasa dan perdagangan memiliki pelabuhan laut yang mana muncul rencana pembangunan kawasan industri mantuwil sebagai penunjang sektor jasa dan perdagangan karena bagaimanapun kota Banjarmasin penting bagi IKN sebagai bagian rantai pemasok logistik nasional ke IKN tersebut sehingga segala infrastrukturnya dibenahi lebih baik lagi ke depannya makanya memang agak sedikit panjang pembahasannya karena secara nasional Kalimantan itu didesain sebagai kawasan penunjang IKN makanya kita harus menyesuaikan itu jadi Banjarmasin, kota sungai, berbaiman, penyangga, logistik nasional jadi logistik nasional itu karena memang Banjarmasin untuk kota dagang kota jasa dan Kalimantan itu dianggap sebagai lumbung bagi rantai pemasok ke IKN nantinya sehingga kita harus menyesuaikan dengan itu jadi RPJP kita untuk 20 tahun menyesuaikan dengan bukti yang seperti itu bahwa kita ini adalah penyangga logistik nasional penyangga logistik IKN, kota dagang kota jasa kemudian mempertajam lagi potensi pariwisata sungai kita itu saya kira masuk dalam RPJP kita Selain itu pula, RPJPD ini bersinergi dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden selanjutnya Murtasiyah, Banjar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih